Angin kencang sebuah pohon berukuran besar di pinggir jalan raya tumbang. Akibat kejadian ini seorang pengendara motor yang melintas, tertimpa dan mengalami luka-luka. Beginilah saat evakuasi kondisi pohon tumbang yang melintang di jalan. Petugas dari BBBD dan dibantu warga berupaya membersihkan sisa pohon yang tumbang akibat tertiup angin kencang di jalan Gajah Mada, Sukorejo, Bojonegoro. Dalam peristiwa ini mengakibatkan seorang warga bernama Taufik Naufal asal desa Bakalan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro mengalami luka-luka setelah tertimpa sebatang pohon besar yang robo dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dan seorang rekan korbannya bernama Sitkon Sakti Abadi, 24 tahun, warga desa Gunung Sari, Kecamatan Bawrano, Kabupaten Bojonegoro juga mengalami luka ringan. Sementara itu sebelum kejadian, korban Taufik Naufal bersama rekannya Sitkon Sakti sedang melintas di jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor dari arah barat ke timur. Selain menipa korban, ranting pohon yang tumbang tersebut juga sempat menipa kabel listrik milik PLN. Robonya pohon akibat adanya angin kencang dan perbaikan gorong-gorong yang memangkas bagian akar pohon saat perbaikan gorong-gorong. Dan saat sampai di lokasi kejadian, tiba-tiba pohon penghijauan yang berada di pinggir jalan tersebut tumbang atau robo dan menipa sepeda motor yang dikendari korban dan rekannya. Sehingga korban mengalami luka-luka. Akibat kejadian ini menyebabkan kemacetan hingga 2 jam lebih. Ini sampai berapa jam, Pak? Sekitar 2 jam. 2 jam. Ini ada apa, Pak? Ini ada pohon rukung. Pohon rukung, Pak, ya? Di jalan, jalan, di jalan. Tiga, dua jam, Pak. Pak, ini kejadian apa, Pak? Pohon tumbang. Pohon tumbang. Pohon tumbang. Angin kencang. Kejadiannya sekitar maghrib, lah. Maghrib. Tadi nggak menimpa? Ada korban. Kejadiannya 3 jam motor, tapi ternyata 2. Jadi 2 orang korban ya.